Intro Sampai bertemu kembali saudaraku Dalam Voice of Hope Suara pengharapan Yang baru saya dengarkan adalah Sebuah lagu Tentang kesetiaan Tuhan Kewada kita saudaraku Bagaimana perjalanan hidup kita Setelah mengenal Tuhan Kemudian Dia senantiasa Menyertai Tiap perjalanan hidup kita saudaraku Saudaraku Beberapa waktu ini Saudaraku memang saya mendengarkan Sering Mendengarkan lagu ini saudaraku Sambil mengingat kembali Merenungkan oh Tuhan Betapa baiknya engkau Betapa luar biasanya engkau Tuhan Yang telah memilih aku Untuk aku dapat percaya Kepada karya penebusanmu Bukan hanya penebusan Tetapi dia Yang merencanakan kehidupan Masa depan saya Dengan cemerlang Memang saudaraku Bukan hanya berkat Bukan hanya sukacita Tetapi dalam juga lembah kegelapan Lembah-lembah penderitaan saudaraku Yang juga saya pernah alami saudaraku Tetapi satu hal yang saya Alami dalam pengalaman pribadi saya Bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan saya Untuk saya jatuh terpuruk saudaraku Tetap ada pertolongan Tetap ada saat-saat dimana saudaraku Teman-teman Yang terkadang Tidak pernah saya perhitungkan Ternyata mereka datang Untuk menolong saya Saudaraku Saya ingin membuka Di dalam satu raja-raja Saudaraku Di pasal yang ke-17 Dimana saat itu Nabi Elia Dia dikejar-kejar oleh Raja Ahab Saudaraku Kemudian dia Diperintahkan Tuhan Untuk dia bersembunyi di sungai Kerit Di sana diperintahkan oleh Tuhan Yaitu burung-burung gagak Untuk membawa roti Dan daging Saudaraku Terkadang saya berpikir Saudaraku Bukankah burung gagak itu Paling suka daging Saudaraku Sebenarnya Tetapi Suatu hal yang ajaib Saudaraku Dimana Akhirnya Burung-burung gagak itu Saya katakan Saudaraku Secara sederhana Mereka merelakan Makanan Mereka Yang seharusnya Mereka dapat nikmati Mereka berikan Kepada Nabi Elia Saudaraku Sungguh luar biasa Diluar Daripada Nalar kita Saudaraku Bagaimana Ajaibnya Tuhan itu Saudaraku Kadang Saudaraku Memang Di dalam perjalanan Siti kita Kadang hati kita itu Bisa tawar Saudaraku Tetapi Melalui Kisah Di dalam Satu Raja Raja 17 ini Saudaraku Dimana Tuhan Menyadahkan Saudaraku Bahwa Dia Sanggup Melakukan Dengan Segala Cara Untuk Menolong Setiap Hamba Hambanya Apakah Kita Sekarang Merasakan Menjadi Hamba Ataukah Seorang Anak Raja Baiklah Kita Menyadari Itu Saudaraku Biarlah Suara Suara Pengharapan Ini Saudaraku Memberikan Kita Harapan Yang Baru Bahwa Ia Senantiasa Setia Meskipun Kita Seringkali Tidak Setia Tuhan Yesus Pemberkati Amen Baiklah 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 Boleh Terima kasih.